Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbingkelan, las listrik cet ulan atau event oke baik di video kita kali ini kita akan melakukan pemasangan seal ya pada sok depan motor Jupiter MX nah jadi seal lamanya sudah kita bongkar ya teman-teman jadi untuk pembongkarannya tidak perlu kita lipat karena kita menganggap bahwa rata-rata teman-teman sudah bisa melakukan pembongkaran seal ini nah ini kita sudah siapkan ya teman-teman ini sudah kita siapkan seal yang baru dan kita menggunakan produk yang original nah sebelum kita melakukan pemasangan perlu barangkali kita mentransferkan informasi kepada teman-teman supaya dalam pengerjaan atau penggantian seal ini teman-teman tidak bakalan keliru ya nah baik sebelum melakukan pemasangan atau penggantian seal ini yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa kedua sisi ya kedua sisi daripada seal ini ternyata berbeda nah kalau kita melihat secara sepintas ya kedua sisinya ini sama-sama saja teman-teman nah yang menjadi kekeliruan dalam pemasangan sering kali terjadi pemasangan yang terbalik akhirnya apa yang terjadi ketika pemasangan seal ini dalam keadaan terbalik maka yang terjadi adalah tetap apa namanya kondisi sok ini tetap mengalami kebocoran meskipun seal yang kita pasang ini adalah seal yang baru teman-teman jadi terkadang kita apa namanya melakukan servis suspensi di bengkel-bengkel yang ada di sekitaran kita kemudian setelah kita selesai pengerjaan kita melihat bahwa ternyata tetap terjadi sebuah kebocoran pada suspensi itu nah kita beranggapan sering beranggapan bahwa yang bermasalah itu adalah soknya soknya yang bermasalah itu adalah bambunya misalnya ternyata yang keliru pemasangan terdapat pada seal soknya ini teman-teman nah oke baik supaya kita tidak keliru dalam pemasangan ini maka teman-teman harus perhatikan sisi ya perhatikan sisi yang ada pada kedua sisi daripada seal ini nah untuk pemasangannya ini kan kalau cara cepatnya atau cara mudahnya kita hanya bisa melihat kode yang ada pada sisi yang satu ini ya teman-teman jadi sisi yang satu ini mempunyai tulisan ya ada beberapa tulisan termasuk apa namanya termasuk merek daripada produk ini nah kalau kita balik seperti ini maka dia akan kosong teman-teman dia tidak mempunyai tulisan sama sekali nah ini menandakan bahwa yang kosong ini yang tanpa tulisan ini menghadap ke bawah seperti ini ya jadi kita contohkan seperti ini dianggap lah misalnya ini adalah bambu ya bambunya yang akan kita pasang maka tulisan ini akan menghadap menghadap ke atas seperti ini teman-teman ya jadi menghadap seperti itu nah kapan teman-teman melakukan pemasangan terbalik seperti ini nah maka konsekuensinya adalah sok pada saat selesai pemasangan masih akan terus keluar oli masih terdapat kebocoran pada apa namanya sok ini ya teman-teman jadi begitu ya langsung saja kita lakukan pemasangan teman-teman simak terus videonya sampai selesai oke jadi langsung saja ya teman-teman kita lakukan pemasangan silsoknya jadi untuk lebih memudahkan kita oleskan terlebih dahulu sedikit pelumas kemudian kita perhatikan ya kita perhatikan tulisan yang ada disini dan disini tidak ada teman berarti dia menghadap seperti ini ya langsung saja tepaskan seperti ini setelah itu kita ambil yang sil lamanya ya kemudian kita letakkan di atas nah supaya dia bersamaan turun kita lapisi kunci atau apapun itu sebagai landasannya kemudian kita langsung pukul seperti ini nah setelah itu yang lamanya ini kita cungkil kembali teman-teman seperti ini ya nah perlu diperhatikan bahwa disini itu ya teman-teman ada coakan seperti ini ya jadi itu apa namanya menandakan bahwa bibir sil ini harus serata dengan ujung coakan yang ada di bawah ini teman-teman ya ya nah tujuannya apa ini sebagai pengunci ya ini sebagai tempat pengunci silnya ya setelah kelihatan seperti ini ini penguncinya langsung saja kita pasang ya seperti ini sangat mudah ya teman-teman kita sesuaikan sampai masuk nah seperti ini kan sudah masuk teman-temannya ya nah setelah masuk seperti itu kita langsung pasang sil debunya sil debunya ini ya kita bersihkan dulu ini sil debunya terus saja kita pasang disini ya pemasangannya pemasangan silnya sudah selesai ya teman-teman seperti inilah tinggal kita melakukan perakitan ya oke sampai disini dulu ya teman-teman perjumpuan kita semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman mohon maaf bila terdapat sebuah kekeliruan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh